Sahabat burung adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Biasanya pasangan burung akan membangun sarang dan indukan betina akan meletakkan telurnya di sarang tersebut Tapi tentu saja setiap jenis burung memiliki keunikan tersendiri pada saat melakukan hal tersebut Dan berikut adalah 5 jenis burung yang memiliki perilaku unik pada saat berkembang biak Yang pertama adalah burung maleo Maleo adalah salah satu jenis burung yang menghabiskan waktunya di permukaan tanah atau pasir Dikarenakan ini adalah burung yang jarang terbang sama seperti ayam ataupun burung puyuh Nah yang unik sahabat ya pada saat berkembang biak burung maleo tidak akan membangun sarang Tapi mereka akan menggali pasir yang sangat dalam Kemudian indukan betina burung maleo akan meletakkan telurnya di lubang tersebut Dan selanjutnya akan menutup kembali lubang tersebut Setelah itu indukan burung maleo tidak akan bertanggung jawab lagi dan pergi begitu saja Karena suhu dalam pasir sudah cukup untuk menghangatkan atau mengerami telur burung maleo tersebut Setelah menetas anakan burung maleo akan bekerja keras untuk keluar dari lubang tersebut Tanpa bantuan dari siapapun termasuk indukannya sendiri Itu artinya anakan burung maleo sudah hidup mendiri sejak menetas Yang kedua adalah burung rangkong Burung rangkong adalah salah satu jenis burung yang dikenal sebagai burung paling setia terhadap pasangannya Dikarenakan burung rangkong hanya memiliki satu pasangan saja dalam hidupnya Nah sahabat yang unik dari burung rangkong pada saat berkembang biak Indukan betina akan mengurung dirinya di dalam lubang pohon Selama itulah indukan jantan akan memberikan makanan buat pasangannya yang ada di dalam sarang Agar terus fokus menetaskan telurnya dan juga membesarkan anaknya Itu artinya indukan betina tidak akan keluar sarang selama dalam proses berkembang biak Nah indukan betina akan keluar sarang setelah anaknya besar secara bersamaan Tidak semua jenis burung cabak tidak membuat sarang sahabat ya Tapi buat burung cabak jenis ini memang bisa dibilang burung yang sangat pemalas Karena tidak mau membangun sarangnya sendiri Nah pada saat bertelur burung cabak jenis ini akan meletakkan telurnya dimanapun yang ia inginkan Lalu akan mengeraminya selama 15 hari sampai menetas Wow benar-benar burung yang sangat ceroboh sahabat ya Bahkan burung ini juga akan meletakkan telurnya di atas genting sekalipun 4. Burung Kedasi Nah sahabat hampir di setiap video kita selalu membahas burung kedasi Dikarenakan burung kedasi juga tidak pernah mau membangun sarang Bahkan tidak pernah mau mengerami telurnya Apalagi membesarkan anak-anaknya Pada saat berkembang biak Indukan burung kedasi akan mencari sarang burung lain yang memiliki telur juga Kemudian ia akan menitipkan telurnya di sarang burung tersebut Tentu saja yang akan menetaskan telurnya adalah indukan burung pemilik sarang Itu artinya cara berkembang biak burung kedasi dibantu oleh burung lain dengan cara menipunya Selanjutnya adalah burung renhos Sama seperti burung kedasi Renhos juga tidak pernah mau membangun sarang Tapi bedanya sahabat ya Renhos hanya merebut sarang burung lain Dan ia akan meletakkan telurnya di sarang tersebut Tapi akan mengeraminya sahabat ya Dan membesarkan anak-anaknya Hanya saja burung ini akan membantai pemilik sarang yang tidak memberikannya Nah setelah berhasil Barulah renhos ini akan menguasai sarang tersebut Sebenarnya renhos hanya merebut sarang sahabat ya Tidak menitipkan telurnya seperti burung kedasi Terima kasih kerana menonton!